Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ilyas dari Departemen PSGM Disini saya akan menjelaskan SDGs poin 13 Yaitu bertindak dengan cepat memerangi Ini perubahan iklim dan dampaknya Bayangkan apabila peta anak cucu yang kita miliki Berbeda dengan apa yang kita punya dahulu Garis pantai Indonesia sebagai negara maritim Dan sekitar ribuan pulau kecil terhapus digantikan lautan Kira-kira apa gerangan penyebabnya? Jawaban yang paling masuk akal dan ilmiah adalah perubahan iklim Bila sebagian orang mengkira perubahan iklim Sebagai perubahan cuaca dan pemanasan global Maka perubahan iklim lebih dari itu Pemanasan global dan suhu bumi terus meningkat Yang menyebabkan es-es di kutub utara mencair Akibatnya daratan-daratan terus tergenangi Pada tahun 1960 hingga 2008 Muka air laut di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,8 mm per tahun Laju tersebut telah melonjak naik menjadi 7 mm per tahun Dari tahun 1993 Berdasarkan penelitian para ahli Pada tahun 2050 Peningkatan muka air laut akan mencapai 90 cm Laporan pada November 2011 Sampai saat ini Indonesia telah kehilangan 29.000 hektare daratan Akibat kenaikan muka air laut Selain itu Indonesia bersama dengan negara pulauan lainnya Harus menghadapi permasalahan abrasi Kematian terumbu karang Dan relokasi penduduk pesisir Di tepian pantai saja Ancaman perubahan iklim turut mengintai masyarakat lainnya Yang hidup dari bidang perkotaan maupun pertanian Yang cenderung jauh dari laut Sebagian daerah akan merasakan curah hujan yang makin meningkat Tetapi di sisi lain juga Terdapat daerah yang terancam kekeringan Meskipun efek positif meningkatkannya Curah hujan dapat dirasakan pada bidang pertanian Di sejumlah tempat Tetapi dampak negatif yang diperkirakan muncul lebih patut untuk diperhatikan Misalnya suhu terus meningkat Malah menjadi kondisi yang sesuai bagi serangga-serangga penyebar pipi penyakit Seperti malaria dan demam berdarah untuk bertembangnya Selain itu Ketersediaan air bersih Dan kemungkinan terjadinya banjir Rentan memunculkan wabah diare Persediaan pangan pun terancam menurun Akibat produksi pertanian yang sangat dipengaruhi oleh cuaca Sehingga kelaparan dapat terjadi sewaktu-waktu Indonesia tidak bisa sendirian dalam mengatasi permasalahan ini Terlebih lagi apalagi Penyebab perubahan iklim justru datang dari luar negeri Negara-negara dengan kelompok 20 ekonomi utama atau G20 Merupakan salah satu kelompok yang harus bertanggung jawab lebih Karena 82% karbon dan 75% gas rumah kaca lainnya Yang ada di atmosfer dilepaskan dari negara-negara tersebut Gas-gas dilepaskan merupakan pemicu utama Dari terjadinya perubahan iklim yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia Secara garis besar, fokus dari tindakan yang dapat diambil Indonesia adalah Adaptasi dan mitigasi Adaptasi merupakan upaya menyelesaikan diri untuk mencegah dan mengatasi dampak perubahan iklim Sedangkan mitigasi merupakan usaha untuk mencegah dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim Salah satu tindakan yang dapat diambil Indonesia adalah menjalankan program Blue Carbon Di mana keberadaan hutan bakau, rawa payau, dan padang lamun dijaga sebisa mungkin untuk menyerap karbon Karbon yang diserap dapat tersimpan hingga ribuan tahun lamanya Sekian penjelasan mengenai SDGs poin 13 dari saya Sampai bertemu dalam penjelasan-penjelasan SDGs poin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!